Welcome to Hazer Wheel Kali ini Sultan lagi ada di Distancy Fashion Ini adalah tempat untuk pengecetan, untuk body repair Dan disini kita ada mobil yang lagi diprojekin Ganti warna menggunakan brand lokal yaitu namanya Belkot Wah, cet Belkot itu sudah teruji ya Gue udah tau beberapa temen gue juga banyak yang pake untuk cetnya Dan ini kita aplikasikan ke mobil Tapi ini mobil Eropa Warnanya juga warna spesial Dan nanti gue bakal tanya-tanya ke owner dari Distancy Fashion dan Belkot juga Mari kita lihat Oke guys, di sebelah gue udah ada Om Dolit Owner dari Distancy Fashion nih Om Dolit sehat Om? Alhamdulillah Alhamdulillah Nah, akhirnya selesai juga mobil Merci kita ya Om? Bener Ini warnanya yang kemarin kita rahasiain Akhirnya ini warnanya apa nyebutan ya Om? Abagunya Salah Night Grey Salah Night Grey? Wah, cakep Nah, kalau warna aslinya sendiri kan dia warna silver Om ya? Nah, itu sama kayak mobil yang Alpina itu ya? Iya, betul Lebih mirip tuh seperti itu Nah, ini warnanya cakep banget Kalau gue liat sih Om, ini lebih kayak Ngebedain banget, kalau kemarin kan silver Krumenya nggak kelihatan banget Iya Kalau sekarang, krum-krumenya ini kelihatan Jadi nonjol ya? Lebih nonjol warna krumenya dan warna bodinya sendiri Nah, ini tipe catnya apa nih Om? Tipe catnya dia base coat 1K Harus dilapis sama clear coat Clear coatnya? Clear coat Itu semua dari bel coat Om ya? Dari bel coat Kita pakai produknya bel coat semua Wah, benar Dari primer sampai clear coat Sampai clear coat juga? Jadi semuanya udah menggunakan bahan dari bel coat Ada kesusahan nggak sih Om waktu mengaplikasikan? Banyak Boleh ceritain nggak? Ya, warna-warna silver itu lebih cenderung Gampang kelihatan berawan ya? Nah, itu aja sih yang banyak jadi masalah sih biasanya di tukang cat Jadi teman-teman juga masalahnya kalau di silver ya rata-rata begitu Oh, begitu semua? Berarti udah emang wajar kalau ribet ngecat warna yang abu-abu ini nggak? Kalau silver Nah, untuk lama pekerjaan kita berapa lama nih Om? Kurang lebih sebulan lebih dikit lah ya Iya, waktu 5 mingguan lah ya Benar Waktu susutan ke sini kan waktu baru 2 minggu tuh Iya Masih step 1 Step 1 Nah, ini udah jadi guys Oh, ini udah bisa dibawa berarti Om? Boleh dibawa Boleh dibawa? Nah, untuk tahap selanjutnya Sending-sendingnya ada nggak nih? Kita nggak pakai sanding Udah nggak pakai sanding lagi? Berarti ini sudah full-fullan? Udah keluar dari ruang cat Kita udah pilihin yang kurang kecil-kecil Agak kotoran Nanti kalau mau di sanding lagi Terserat ownernya Wah, gitu benar Tapi kalau kita ya jualnya begini Cakep Karena hasil dari catnya sendiri Ini udah bagus dan clear-nya juga yang ini tipenya cepat kering tadi Om ya? Betul Jadi nggak usah di sanding-sending nih, lihat nih Jadi dia masih sama seperti kayak warna orinya mobil Om ya? Masih ada kulit jeruk Jadi nggak flat Masih mempertahankan kulit jeruk dari mobil ini guys Nah, kalau dari bagian-bagian dalem Om Fitip itu nggak ada kepayahan? Nggak ada susah? Nggak ada, aman ya Aman semua ya? Aman Karena kan Sultan mikirnya Siapa tahu nih mobil Mercy Apakah lebih ribet di cat atau apa? Nggak ada Om ya? Nggak ada, aman Nah, yang kemarin kita lihat tuh ada Yang di sini tuh di dempul-dempul sedikit Yang penyok-penyok atau yang kiki-kis Udah aman Oh, bener Alamat lengkap dari distribution dimana sih Om? Ini di Jalan Talas 1 nomor 88 Di Google Map ada Langsung ya Karena deket banget sama Bandara Pondok Cabe Betul Tuh, tinggal belok kanan Nyampe di belakang Depannya langsung bandara guys Dan di sini langsung ketemu sama Om Dolit, ownernya Omnya baik banget Baru dateng aja gue langsung kasih minum tadi Waduh Oke Om, terima kasih banyak Siap Sultan mau nanya-nanya sama bagian belkotnya nih Siap Oke Om, terima kasih Nah, di sebelah gue udah ada Om Om Anong Om Anong Namanya unik Om Anong ini dari belkot ya Betul Om Sehat Om Sehat Nah itu yang perlu Om Anong Gue pengen tanya detail mengenai cet dari mobil ini Oke siap Om Kalau warnanya sendiri kan tadi Om Dolit udah nyebutin warnanya itu Salat Salat night grey Salat night grey Salat night grey Nah, warna ini sendiri bisa untuk di mobil semuanya Apa khusus mobil Eropa gitu Om Memang basicnya kan sebenarnya punya mercy itu Warna khusus mercy Hmm Produksi masalahnya mercy itu Salat night grey itu sendiri Makanya Kalau dipakai di semua mobil bisa Bisa Nah untuk Selanjutnya belkot sendiri nih Om Itu Untuk bahan cetnya itu ada berapa tipe nih Om Apakah ada yang premium Apakah ada yang untuk kebawah Kalangan kebawah Oke Awalnya memang kan belkot sendiri kan menengah kebawah ya Om ya Hmm Pertahun 2022 kita punya second brand namanya AXT Ya Yang memang medium to low Hmm Biar khususnya kita lagi usahain cut roll ke atas Oh Cakok Seperti itu Jadi kalau misalkan ada banyak tipe Kita untuk setahun ini masih jualan lah khasannya itu Hmm Dasar coating atau epoxy primer sama clear coat aja Tahun depan semester kedua kita udah mulai produksi warnanya itu sendiri Udah produksi warnanya sendiri Kalau Warna ini kita buat khusus di lab Oh khusus di Belum dijual Belum dijual Cakep Kalau misalkan Clear coat kita udah produksi masal lah Udah produksi masal ya Nah untuk tipe clear coat mobil ini Ini berarti yang tipe kemarin itu Yang paling keras Om ya Yang cepet keras Yang cepet keras Cepet ngering 6300 6300 Dia masuknya tetap high solid Jadi kan kalau clear coat itu ada LS Cuma nggak disebutin itu biasanya Iya bener Light solid, medium solid, sama high solid Nah kita ini punya HS hybrid Om HS hybrid? Ya inilah Jadi dia HS itu dagingnya tebel tapi cepet keras Tapi cepet keras Betul Dan itu apalagi dengan musim hujan sekarang dan cuaca yang tidak menentu Ini sangat berguna banget guys Betul Contohnya mobil ini sebulan lebih sedikit ke tombol lid Udah kelar Dan ini baru keluar dari oven itu kemarin Kalau nggak salah Iya Kemarin Hari ini udah bisa dipajang Udah siap jalan Betul Dan warnanya sendiri Ini keren sih Om Betul Gue puas banget dengan hasil warna dari bel coat nih Ini kol-kolan Nah untuk bel coat sendiri Om Kalau misalkan teman-teman di luar kota Untuk belanja itu ada online nggak sih Om? Ada, kita ada online di Tokopedia sama di Shopee Official store bel coat Bel coat pants official ada Atau misalkan pengen lebih detailnya lagi di Instagram bel coat pants ada disana Info dari Tokopedia ataupun Shopee ada disana Nah itu Itu yang penting Karena jaman sekarang kan teman-teman siapa tau ada yang luar kota Betul Jauh lah jaraknya dari tempat chat Dia pengen belanja online karena bengkelnya ada, punya teman dia Nah itu Dia bisa belanja online Jadi buruan Karena hasil chatnya top banget Siap Siap Oke terima kasih banyak Pak Ano Sampai-sampai Sampai-sampai Oke sehat selalu Nah guys gue udah nanya sama Om Dolit Sama Om Anong Nah inilah pengaplikasian chat Ya pengaplikasian chatnya itu dengan chat yang tepat Dan Tempat pengechatannya yang good job Hasilnya cakep Ya Ini dari segi warnanya Dari pinggir-pinggirannya Ini rapih banget Dan warnanya bener-bener Mengkilat Kalau teman-teman lihat Mungkin ini masih ada kulit jeruknya Yang dibilang sama Om Anong tadi Karena ini dia ke OM Jadi masih mempertahankan tekstur dari chat mobil Eropa Dia nggak flat Masih ada kulit jeruknya Nah kalau kemarin kan warna silver tuh Yang gue suka Perubahan warnanya adalah Kalau silver Ini speaker tuh nggak kelihatan Jadi kayak nyamar sama aja Nah kita ganti warna ke abu-abu ini Dia lebih kelihatan Warna berbeda antara speaker dan body Apalagi list chrome-nya nih List chrome lebih kelihatan Dan lampunya itu lebih kelihatan Merah banget dan Sesuai dengan Mobil ini guys Nah kita kebahas velg Kalau kemarin kan gue kurang suka Ngelihat velg ini Dicocokin dengan warna yang Mobil silver Sekarang gue kayak jatuh hati Dengan velg ini Ya Warnanya udah pol Jadi terkesan lebih hidup Lebih klasiknya dapet Mobil dibawa santai Mobil mahal Kalau anak bilang Kalau anak-anak sekarang bilang tuh Kayaknya mobilnya tel Nah inilah Yang terbaik kita Dan yang terbaru apa Mobilnya sudah ganti plat nomor Plat nomornya Kita request Mau lihat plat nomornya apa Sini Nah Tadinya plat nomornya itu Kita pinginnya BEP Tapi Gak bisa Kita jadinya pake angka 8 B8HSR Wah Pokoknya kita wajib Belakangnya itu HSR HSR udah ada H5R itu GT B154 bisa HSR itu F30 Yang gede-gede yang gue pake Itu Big HSR Nah Mercy ini E250 B8HSR Mungkin kedepannya Akan ada mobil yang pake HSR lagi Plat nomornya Kita tebak mobil apa Haa Oke guys Segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Untuk kedepannya Jangan ada skip-skip Gue Sultan pamit dengan diri Ingat velg Ingat HSR Jangan lupa sewa